Para pejabat Rusia melakukan penyelidikan di jembatan pasokan militer utama yang menghubungkan Crimea ke daratan Rusia setelah salah satu bagiannya diledakan. Serangan yang terjadi di jembatan Kerch ini tidak memengaruhi dermaga, tapi merusak salah satu bagian jembatan. Kerusakan pun tampak tidak seserius serangan pada Oktober lalu yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diperbaiki. Akibat ledakan di jembatan Kerch ini lalu lintas di sekitarnya yang terhenti. Insiden ini juga menewaskan dua orang suami istri yang merupakan warga sipil dan melukai putri mereka. Rusia pun menuduh Ukraina ada di balik serangan terhadap jembatan ini. Kata Rusia, serangan tersebut dilakukan oleh drone milik Ukraina. Namun, pejabat Ukraina menepis tudingan tersebut mengeklaim tidak bertanggung jawab atas serangan terbesar kedua di jembatan itu sejak Oktober saat sebuah bom truk meledakan dua bagian jembatan. Tapi berbeda dengan sikap dari pejabat mereka, sebuah sumber di Dinas Keamanan Ukraina justru menyebut serangan itu adalah operasi khusus Angkatan Laut oleh Angkatan Bersenjata Ukraina dan Dinas Keamanan Ukraina. Dalam apa yang tampak sebagai pengakuan diam-diam, pihak Dinas Keamanan Ukraina menyampaikan bahwa agensinya akan mengungkapkan rincian terkait bagaimana ledakan itu diorganisir usai Kiv menang dalam konflik tersebut. Lalu, kenapa terjadi serangan berulang kali pada jembatan ini? Sebagai informasi, jembatan Kerch adalah simbol mencolok dari klaim Moskwa atas Crimea dan penghubung tanah yang penting ke Semenanjung yang dianeksasi Rusia dari Ukraina pada 2014. Jembatan senilai 3,6 miliar dolar AS ini merupakan yang terpanjang di Eropa dan menjadi sangat penting untuk memungkinkan operasi militer Rusia di Ukraina Selatan selama konflik yang telah berlangsung hampir 17 bulan terakhir.